Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sekalian Selamat sejahtera untuk kita semua Selamat datang saya ucapkan Atas nama Nurholis Maja Society Di akun Instagram Echa Nur Society Ini adalah akun resmi yang dikoleh oleh NCMS Untuk memberikan semacam Pencerahan selama satu bulan kegiatan Di dalam program Enlightenment Ramadan 2022 Nah topik kita pada sore hari ini adalah Soal puasa dan pendidikan karakter Kita sudah Kehadiran Kang Yudi Latif Beliau yang akan memantik Kajian kita pada sore hari ini Teman-teman sekalian, empat pertemuan Sebelumnya kita sudah bicara tentang manfaat Atau fungsi puasa begitu Ada yang bicara tentang puasa sebagai Bagaimana puasa itu berimplikasi pada penyucian jiwa Lalu kemudian melahirkan awareness Atau kepedulian terhadap yang lain Dan sore ini kita bicara soal Bagaimana puasa itu Membentuk pribadi seorang Beriman, seorang muslim, seorang manusia Di dalam kegiatannya sehari-hari Dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan Nah, sore ini kita akan bicara soal itu Dan saya akan serahkan kepada Kang Yudi Latif Sebetulnya bagaimana korelasi antara puasa Dengan pendidikan karakter Bagaimana menjabarkannya Sekitar 20-30 menit, Kang Yudi Waktunya Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Silahkan, Kang Yudi Waktunya saya persilakan Baik, terima kasih Mas Raji Rekan-rekan Para peserta Enlightening Ramadan Oral-Orish Majid Society Yang Budiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalam Alhamdulillah 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 Rekan-rekan sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah kita Sudah menjalani Beberapa hari ini Ibadah bulan Ibadah puasa Pada bulan suci Ramadan Tetapi Setiap Ramadan Tiba Kita selalu Membahas berbagai hal Apa Dampak efekasi Dari ibadah puasa Tapi sebegitu jauh Tiap tahun Kita mengalami problem Dan krisis Mental Krisis akhlak yang sama Jadi Itu membuat Saya juga Datanya besar Karena Di dalam Rasulullah sendiri Sudah memperingatkan Entah Betapa banyak Manusia yang berpuasa Tapi Yang didapatnya Hanya Jual Atos Hanya Hanya lapar Dan dahaga Saja Artinya Tingkat Kedalaman Kita Menghayati Melakukan Pembatinan Dari puasa itu Sebagai satu jalan hidup Jalan kebahagiaan hidup Itu belum sepenuhnya Kita kerjakan Dan seringkali Cara kita menjalankan Ibadah Suci Ibadah puasa itu Bertentangan dengan Pesan moral Dari puasa itu sendiri Jadi misalnya Maksud puasa Supaya kita Mengurangi Mengistirahatkan Fungsi-fungsi pencernaan Maksud puasa Untuk membuat kita Lebih berjarak Dari gravitasi Syahwat bumi Gitu Tetapi justru Pada bulan puasa ini Kita tahu Tingkat konsumsi kita Malah naik Gitu kan Yang selalu diringi Dengan ritual Melampungnya harga-harga Gitu Jadi Jadi ini Bertentangan dengan Apa yang diinginkan Oleh puasa itu sendiri Suara puasa Ingin secara Fisiologis Ingin mengistirahatkan Fungsi-fungsi pencernaan Secara rohani Supaya kita punya Kehusuan Punya kemampuan naik Tingkat spiritualitas Kita naik Maka kita perlu Membebaskan diri Dari kemelekatan Terhadap Syahwat-syahwat bumi Tapi Justru Di dalam momen puasa ini Kita geber Seluruh selera Seluruh Napsu makan Minum itu Kita akumulasikan Sehingga harga-harga Melambung setiap tahun Jadi Itu yang membuat Sebenarnya Barangkali kita Belum memenuhi Sepenuhnya Pesan moral Dari puasa itu Nah hari ini Kita akan membahas Tentang Apa Implikasi Kuasa sejati Itu terhadap Pendidikan karakter Pertama Kita harus mengatakan Apa sih karakter itu Karakter itu Sebenarnya Definisinya adalah Disposition Of moral Personality Jadi Kecenderungan Kepribadian Bermoral Jadi kalau personality Kepribadian itu Sifatnya masih generic Personality orang Bisa baik Bisa buruk Gitu ya Tapi ini Personality Examine Personality yang sudah Dikasih nilai Yaitu Personality yang baik Personality yang Bermoral Disposition Of moral Personality Jadi Kalau sebut karakter Itu konotasinya Pasti positif Jadi personalitas Yang positif Personalitas Bermoral Nah disini Biasanya karakter Mengandung Dalam bahasa Arab Itu disebut Sebagai akhlak Akhlak Dari kata khuluk Itu artinya juga Perilaku Atau perbuatan Yang terpuji Atau akhlak Mulia Itu ya Nah biasanya Ada dua disini Yang menjadi Pokok soal Di dalam Pembentukan karakter Baik itu ya Pertama adalah Nilai-nilai Etis Nilai-nilai Bagaimana kita Mengembangkan Sikap moral Yang Mana tahu Mana yang baik Mana yang buruk Itu kan Etis Kedua Karakter itu Mengandung Dimensi Yang kita Sebut Sebagai Etos Etos Ini Suasana Kebatinan Kejiwaan Yang bisa Mendorong Kita Bisa Punya Kemampuan Untuk Mendisiplikan Diri Untuk Mencapai Prestasi Terbaik Mencapai Versi Terbaik Dari Sendiri Etos Kerja Itu Etos Gaira Kerja Menunda Kesenangan Etos Berprestasi Itu namanya Etos Suasana Kejiwaan Yang positif Yang mendukung Pencapaian Pencapaian Teluhur Yang memungkinkan Kita Menjadi Versi Terbaik Dari Diri Kita Sendiri Jadi Sebenarnya Dalam Bahasa Latin Etos Dan Etis Itu Suatu Akar Katanya Sama Tapi Dalam Pengertian Kemudian Etos Dan Etis Itu Biasanya Pengertian Konotasinya Agak Berbeda Jadi Etos Berkaitan Dengan Suasana Kejiwaan Yang Memungkinkan Kita Bisa Mengerahkan Seluruh Daya Daya Terbaik Potensi Kita Dengan Kerja Keras Disiplin Menunda Kesenangan Sehingga Kita Bisa Tampil Menjadi Versi Terbaik Dari Kita Sendiri Dan Bersamaan Itu Di Di Bawah Panduan Panduan Bintang Penuntun Namanya Nilai Jadi Selain Kita Berprestasi Selain Kita Mengerahkan Daya Terbaik Need For Achievement Kita Tinggi Tapi Dituntun Oleh Panduan Nilai Baik Buruk Kita Ngerti Karena Jangan Sampai Akalnya Tinggi Tapi Dengan Akal Yang Tinggi Itu Jadi Ngakali Banyak Kita Pada Dasarnya Orang Orang Indonesia Sangat Akalnya Cerdas Tapi Cerdasnya Itu Seringkali Keseleo Akalnya Jadi Ngakali Apapun Peraturan Perundang Selalu Bisa Diakali Sebenarnya Sejarah Potensial Cerdas Tapi Karena Tidak Ada Panduan Etis Jadi Akalnya Jadi Bengkok Ngakali Jadi Etos Dan Etis Harus Dasar Ketatuan Apa Urusannya Ini Dengan Puasa Tadi Itu Bahwa Puasa Mengajarkan Banyak Hal Pertama Puasa Mengajarkan Cara Beragama Yang Dewasa Cara Bermoral Yang Dewasa Maksudnya Cara Beragama Cara Bermoral Yang Dewasa Itu Apa Cara Bermoral Dan Beragama Yang Dewasa Itu Adalah Kalau Kita Menjalankan Sesuatu Perbuatan Perbuatan Luhur Perbuatan Bermoral Itu Pusat Kendalinya Ada Di Dalam Diri Kita Sendiri Namanya Moral Intrinsic Jadi Baik Buruk Itu Lentera Rohani Kita Yang Menilai Sedangkan Keberagamaan Atau Moralitas Yang Kanak Kanak Itu Kita Berbuat Baik Bertindak Baik Atau Menjalankan Perintah Apapun Itu Tergantung Pada Penilaian Orang Lain Jadi Sesuatu Bermoral Itu Karena Tergantung Orang Lain Sehingga Orang Lain Itu Juga Bisa Misalnya Kalau Lampu Lintas Kalau Polisinya Gak Ada Dibuatlah Patong Polisi Jadi Itu Semata-mata Karena Kita Moral Kekanak Kanakan Karena Kita Mematuhi Aturan Itu Sejauh Ada Orang Sejauh Apa Kata Orang Sejauh Apa Penilaian Orang Selalu Ada Ganjalan Hukuman Dari Luar Tapi Kalau Keberagamaan Dan Moralitas Dewasa Bahwa Kita Berbuat Etis Itu Atas Dasar Tuntunan Integrity Untungan Dari Nurani Sendiri Apa Bedanya Kejujuran Dan Integritas Ini kan Sering Dimana-mana Kata Integritas Disebut Tapi Pengertiannya Tidak Terlalu Jelas Kalau Jujur Itu Berani Berkata Benar Pada Orang Lain Tapi Kalau Integritas Itu Berani Berkata Benar Pada Nurani Sendiri Itu Yang Dalam Bahasa Agama Sebut Ihsan Jadi Meskipun Kamu Kamu Berbuat Baik Itu Meskipun Kamu Tidak Melihat Tuhan Tapi Sungguhnya Kita Ingat Bahwa Sungguhnya Tuhan Itu Selalu Selalu Memperhatikan Mengetahui Segala Geri Kita Oleh Karena Itu Dia Menjadi Lentera Pengawasan Melekat Di Dalam Nurani Kita Sendiri Jadi Baik Buruk Itu Adalah Berangkat Dari Kesadaran Sendiri Sehingga Rasa Malu Itu Karena Kita Berbohong Pada Nurani Sendiri Jadi Puasa Itu Adalah Salah Satu Ibadah Yang Memang Pusat Penilaian Itu Ada Di Dalam Nurani Sendiri Jadi Misalnya Kalau Hanya Berdasarkan Penglihatan Orang Lain Itu Kan Bisa Saja Kita Makan Minum Misalnya Bersembunyi Di Kamar Tertutup Kan Bisa Tapi Di Dalam Puasa Karena Urusannya Itu Pengendalian Dari Dalam Jadi Kita Tidak Makan Minum Meskipun Orang Lain Tidak Melihat Tapi Kita Mengendalikan Dini Sendiri Itu Pengawasan Yang Paling Sungguh Sungguh Yang Dalam Kalau Sesuatu Perbuatan Itu Lentera Nurani Kita Yang Mengatakan Dan Kalau Kita Berbuat Sesuatu Itu Malu Itu Pengertian Dosa Itu Yang Membuat Kalau Sesuatu Diketai Orang Lain Kita Jadi Berona Jadi Kemerahan Karena Menghianati Nurani Kita Sendiri Jadi Puasa Pertama-tama Mengajarkan Kita Satu Tuntunan Etis Di dalam Membentukan Karakter Dimana Orang Berbuat Baik Itu Atas Dasar Kesadaran Sendiri Bukan Apa Kata Orang Apa Pendapat Orang Dan Itu Betul-betul Merupakan Bentuk Virtus Bentuk Kebajikan Bentuk Akhlak Yang Paling Dasar Jadi Karena Kalau Orang Sudah Menjalankan Sesuatu Dari Di dalam Itu Tidak Perlu Lagi Orang Itu Melihat-lihat Jadi Misalnya Kalau Menyebrang Harus Menyebrang Lalu Lintas Itu Tidak Perlu Melihat Ada Polisi Atau Ada Orang Lain Ada Orang Lain Ada Kendaraan Lain Atau Tidak Kalau Rampu Merah Kita Berhenti Meskipun Di Subuh Hari Tidak Ada Orang Tidak Melihat Kita Patuh Karena Penilaian Moralitas Ujungnya Itu Dari Nurani Sendiri Temu Berbuat Baik Atau Tidak Saya Kira Di Kita Banyak Sekali Kecenderungan Untuk Melakukan Manipulasi Atas Aturan Perundangan Hukum Itu Tadi Karena Kita Masih Menjalankan Moralitas Secara Kanakan Jadi Sesuatu Itu Kita Jalankan Atas Dasar Selalu Atas Dasar Apakata Orang Bukan Apakata Nurani Sendiri Nah Jadi Puasa Pertama-tama Itu Mengajak Kita Mengembangkan Satu karakter Dalam Alini Adalah Manusia Etis Yang Betul-betul Pusat Lentera Pengendalinya Ada Di Dalam Nurani Sendiri Nah Kedua Sejauh Itu Dikaitan Dengan Etos Kita Tahu Sebenarnya Puasa Itu Sebenarnya Tanda Dari Kemenangan Manusia Menang Bukan Manusia Pecundang Kita Tahu Bahwa Di Dalam Tradisi Abrahamic Faith Sebenarnya Puasa Itu Selalu Ada Kaitan Dengan Tanda Garis Pembatas Antara Kemenangan Kepecundangan Antara Keazilan Kezaliman Jadi Kita Tahu Ketika Nabi Muhammad Berada Di Madinah Itu Nabi Muhammad Melihat Mendapati Orang-orang Yahudi Itu Berpuasa Di Hari Tertentu Yaitu Yang Sebut Dengan Puasa Yonkipul Yaitu Puasa Yang Sebagai Monumen Monumen Yang Menandai Omen Penyelamatan Mereka Ketika Dikejar Oleh Firaun Melintasi Laut Merah Menuju Tanah Harapan Jadi Ketika Berhasil Melintasi Laut Merah Itu Momen Itu Ditandai Oleh Ibadah Puasa Di kalangan Umat-umat Yahudi Itu Nah Di dalam Tradisi Islam Sendiri Kita Tahu Bahwa Ibadah Puasa Itu Segera Segera Setelah Perang Badar Kita Tahu Perang Badar Itu Adalah Peperangan Yang Tidak Seimbang Antara Pasukan Muslim Yang Sangat Kecil Jumlahnya Pelawan Pasukan Quresh Yang Waduh Sebenarnya Tidak Tidak Berimbang Banyak Sekali Nah Jadi Itu Dengan Etos Yang Luar Biasa Tingkat Keyakinan Yang Dalam Etos Juang Yang Luar Biasa Itu Pasukan Kecil Itu Bisa Menang Terhadap Kebatilan Jadi Kebaikan Bisa Mengalahkan Kebatilan Itu Dengan Etos Kegigihan Daya Juang Keberanian Yang Luar Biasa Seperti Dibuktikan Di Dalam Perang Badar Dan Kita Tahu Bahwa We are What we Believe Kita Tergantung Kekuatan Keyakinan Kita Kalau Kita Yakin Kalau Kita Yakin Dengan Keyakinan Yang Teguh Semesta Itu Akan Membukakan Pintu Pintu Berkah Dari Langit Dan Bumi Kalau Dalam Bahasa Ininya Sekarang Keyakinan Keimanan Itu Akan Membentuk Namanya Law Obtraction Jadi Hukum Daya Tarik Kaya Gravitasi Nabi Isa Atau Kata Orang Kristus Itu Pernah Bicara Berkata Kalau Kamu Yakin Bisa Melintas Di Atas Keyakinan Positif Itu Akan Membuat Sesuatu Yang Positif Jadi Kalau Kita Yakin Sesuatu Itu Bisa Lakukan Dan Keyakinan Ini Adalah Keyakinan Yang Positif Dan Itu Akan Menjadi Kenyataan Itu Namanya Efek Namanya Placebo Jadi Kalau Saya Yakin Bahwa Saya Itu Bisa Menolong Orang Dan Orang Juga Yang Kita Tolong Itu Akan Berbuat Baik Itu Keyakinan Itu Akan Menjadi Material Itu Namanya Efek Placebo Sebaiknya Keyakinan Negatif Kalau Kita Yakin Orang Itu Jahat Dan Kalau Kita Yakin Bahwa Kita Itu Juga Tidak Mencapai Sesuatu Dan Kita Punya Keyakinan Bahwa Diri Kita Tidak Punya Kemampuan Itu Juga Itu Akan Menjadi Kenyataan Buruk Itu Namanya Efek Nosebo Sekali lagi Setelah Perang Badar Dengan Kekuatan Keyakinan Yang Gigih Kebenaran Melawan Kebatilan Itu Kemudian Segera Saja Rasulullah Diperintahkan Memerintahkan Muslim Untuk Menjalankan Ibadah Puasa Yang Mulai Dilaksanakan Satu Tahun Kemudian Setelah Perang Badar Jadi Di dalam Abrahamic Feet Ibadah Puasa Itu Tanda-tanda Kemenangan Atau sebagai Tanda-tanda Manusia Dengan Karakter Pemenang Dengan Etos Juang Etos Kerja Etos Keberhasilan Etos Sukses Nah Jadi Kenapa Kesuksesan Itu Bisa Etos Kemenang Ini Ditandai Dengan Puasa Seperti Kita Tahu Bahwa Puasa Ini Betul-betul Kan Pertama Mengajar Kita Untuk Apa namanya Itu Mindfulness Bagaimana Kita Bisa Mengkonsentrasikan Daya Pikir Terhadap Sesuatu Yang Positif Ketika Seluruh Tarikan-tarikan Syahwat Bumi Itu Kita Tekan Maka Sebenarnya Pikiran Kita Mulai Terang Pikiran Kita Mulai Bisa Fokus Terhadap Sesuatu Yang Positif Nah Ini Makanya Kan Itu Juga Ditandai Oleh Banyak Ibadah Ibadah Zikir Ngaji Ini Sebenarnya Mindfulness Dimana Energi Kita Yang Tadinya Dipakai Untuk Konsumsi Makan Minum Melahirkan Kolesterol Jahat Di dalam Tubuh Kita Sekarang Ketika Kita Kendalikan Seluruh Energi Kita Menjadi Diarahkan Pada Sesuatu Yang Positif Sesuatu Yang Positif Ini Kemudian Dibangun Oleh Satu Mindfulness Oleh Semacam Pencerahan Pikiran Dengan Berbagai Zikir Doa Tarawi Sehingga Kita Kemudian Energi Rohani Kita Menjadi Naik Dengan Puasa Energi Rohani Kita Naik Ketika Gravitanya Sahwat Bumi Kita Tekan Pikiran Kita Dari Kesadaran Personal Menjadi Kesadaran Transpersonal Dari Everyday Mind Menjadi Ultimate Mind Jadi Kesadaran Rendah Menjadi Kesadaran Tinggi Nah Dari Personal Ke Level Transpersonal Nah Ketika Orang Bisa Bermiraj Dari Kesadaran Everyday Mind Menjadi Kesadaran Atau Personal Menjadi Transpersonal Disitu Kita Melihat Wilayah Jelajah Wilayah Jelajah Mental Kita Itu Jadi Luas Seperti Kalau Kita Lihat Lihat Landscape Di Kerendahan Kita Hanya Melihat Sesuatu Itu Pohon Pohon Saja Antar Pohon Pohon Itu Beragam Berbeda Tapi Ketika Kita Bisa Naik Ketinggian Rohani Ketinggian Transpersonal Kita Lihat Ke Bahwa Yang Ada Itu Antar Pohon Itu Terlihat Sebagai Bagian Dari Kesatuan Hutan Jadi Dengan Kesadaran Transpersonal Kita Lihat Segala Sesuatu Terhubung Segala Sesuatu Itu Ada Hidden Connection Yang Selama Ini Kita Lihat Cuma Berpikir Sendiri Sendiri Melihat Perbedaan Perbedaan Identitas Begitu Kita Naik Semua Perbedaan Itu Bagian Dari Kesatuan Tidak Ada Kesemestaan Tanpa Perbedaan Sementara Kesemestaan Itu Sendiri Merupakan Penjumlahan Ataupun Satu Senyawa Dari Berbagai Perbedaan Satu Untuk Semua Semua Untuk Satu Sehingga Dengan Begitu Kita Bisa Melihat Journey Bisa Membuat Kita Ini Memasuki Wilayah The Blind Spot Wilayah Wilayah Yang Semula Tidak Bisa Kita Lihat Jadi Katanya Kesadaran Manusia Terluhur Itu Kan Bisa Bergerak Dari Pertama Kita Bisa Menjadi Seseorang Namanya Eye In It Saya Bisa Melihat Itu Sebagaimana Adanya Jadi Misalnya Pertama Kesadaran Paling Bawah Itu Kita Bisa Melihat Sesuatu Atas Dasar Faktanya Bukan Atas Dasar Subjektivitas Tapi Atas Dasar Fakta Fakta Objektif Itu Kesadaran Baik Ini Melahirkan Kesadaran Ilmiah Kesadaran Empiris Bahwa Sesuatu Itu Dikatakan Benar Sesuai 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 Dengan Fakta Objektif Ada Faktanya Ada Datanya Jadi Kalau Ada Kabar Atau Berita Apapun Kita Cek Faktanya Supaya Kita Tidak Makan Hoks Itu Kita Sudah Punya Sarat Awal Kesadaran Ilmiah Itu Berbasis Fakta Eye In It Aku Melihat Sesuatu Atas Fakta Fakta Yang Ada Level Kedua Kita Bisa Melihat Sesuatu Lebih Terang Dalam Kesadaran Namanya Eye In You Aku Bisa Melihat Sesuatu Sebagaimana Orang Lain Memandangnya Bahwa Selama Ini Kita Cuma Melihat Sesuatu Itu Dari Carang Pandang Sendiri Jadi Misalnya Aku Selalu Merasa Aku Orang Yang Petetik Tidak Beruntung Miskin Tidak Punya Apa-apa Begitu Aku Puasa Aku Merasakan Lapar Aku Bisa Melihat Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Barangkali Sebenarnya Di luar Diriku Justru Masih Banyak Orang Orang Lain Jauh Lebih Lapar Lebih Sengsara Dari Diriku Jadi Kita Coba Melihat Sesuatu Dari sudut Pandang Orang Lain Sehingga Kebenaran Lebih Terbuka Dan Kita Juga Bisa Lebih Empati Pada Yang Lain Jadi Jangan Cuma Selalu Menyalahkan Orang Lain Cuma Selalu Menuntut Orang Lain Coba Kita Lihat Ketika Kita Ada Lapar Haus Kita Bisa Mulai Berempati Bagaimana Melihat Sesuatu Dari sudut Pandang Orang Orang Yang Jauh Lebih Sengsara Daripada Kita Itu I In You Nah Pada Level Terpinggi Di Level Mi'ra Itu Namanya Ketika Open Heart Ketika Aku Jadi Ketika Aku Bisa Memasuki Wilayah The Blind Spot Wilayah Yang Tak Terlihat Wilayah Yang Tak Terlihat Itu Bisa Terjadi Ketika Aku Bisa Pertama Mengenali Diriku Kemudian Aku Dalam Pengenalan Diriku Lewat Perenungan Puasa Lewat Zikir Itu Aku Jadi Memahami Siapa Tuhanku Ketika Aku Tahu Siapa Tuhanku Aku Mengerti Potensiku Bahwa Tidak Ada Setiap Manusia Pun Diciptakan Tuhan Maka Aku Mulai Menghargai Kedirianku Ketika Aku Menghargai Kedirianku Dan Potensiku Aku Kemudian Bisa Flow Aku Tahu Moral Purpose Dari Hidupku Ketika Aku Tahu Moral Buku Itu Kemudian Maka Aku Tidak Menyanyi Potensi Itu Setiap Potensi Yang Kita Miliki Itu Akan Aku Perbuat Menjadi Sesuatu Yang Olah Sampai Level Tertinggi Yang Dengan Itu Memenuhi Tujuan Moral Kita Jadi Kalau Kita Jadi Ilmuwan Yang Bertahung Jawa Banyak Karya Bukan Sekedar Profesor Formal Tapi Profesor Yang Benar Benar Beridikasi Banyak Mengembangkan Ilmu Kalau Dia Menjadi ASN Aparatur Sipil Negara Betul-betul Dia Akan Menjalankan Sebagai Pelayan Publik Yang Baik Kalau Jadi Para Politisi Dia Akan Mengerti Tujuan Moralnya Maka Dia Akan Memikirkan Nasib Rakyat Kebanyakan Ketika Aku Mengalir Aku Tahu Mengerti Misi Hidupku Aku Mengembang Moral Purbes Dari Hidupku Disitulah Yang Firman Allah Dikatakan Sehingga Sekiranya Penduduk Satu Negeri Itu Betul-betul Beriman Dan Bertakwa Tadi Diri Itulah Antara Mikrokosmos Dan Makrokosmos Itu Menyatu Antara Diriku Dengan Diri Sang Pencipta Menyatu Maka Seluruh Gerakku Perbuatanku Pencapaian Itu Betul-betul Mengalir Dan Manusia Dengan Begitu Tidak Lagi Bekerja Semata-mata Tadi Bekerja Bukan Hanya Atas Dasar Atas Reward And Punishment Ganjaran Dokumen Tapi Betul-betul Bekerja Atas Kesadaran Moral Purpose Sebagai Tujuan Moral Untuk Melakukan Pelayanan Pada Kehidupan Bersama Itu Yang Sebut Dengan Karakter Baik Karakter Mulia Itu Saya Kira Itu Dulu Terima Kasih Oke Terima Kasih Kang Yudi Sebuah Penjabaran Yang Sangat Holistik Mengenai Tadi Bagaimana Puasa Itu Mengajarkan Cara Bermola Atau Cara Beragama Dewasa Nah Ini Yang Kadang-kadang Kita Kesulitan Untuk Sampai Pada Posesi Itu Tetapi Dengan Tadi Penjelasan Kang Yudi Mungkin Teman-teman Mendapat Sedikit Pencerahan Bagaimana Sebetulnya Bentuk Ihsan Yang Yang Perbaik Bagaimana Hubungan Kita Dengan Tuhan Nah Saya Ingin Masuk Kepada Pertanyaan Dari Teman-teman Sebentar Saya Cek Dulu Ini Ada Pertanyaan Dari Muhammad Ihsan Dari Kendari Izin Bertanya Kang Yudi Apa Yang Mesti Dilakukan Untuk Membatini Puasa Agar Tidak Terperangkap Pada Sahwat Bumi Sehingga Menjadi Manusia Yang Berkarakter Ya Kan Sudah Dijelaskan Bahwa Inamal A'malu Bin Niat Segala Perbuatan Amal Tergantung Pada Niat Niat Kita Jadi Luruskan Dulu Niat Puasa Ini Untuk Apa Itu Penting Niat Kita Berpuasa Itu Apa Hanya Sekedar Untuk Menjalankan Takut Misalnya Dosa Jalankan Kewajiban Atau Puasa Itu Seperti Juga Terkandung Di dalam Al-Quran Itu Sebagai Proses Eksersis Menuju Ketakwaan Secara Sederhana Ketakwaan Itu Takwa Itu Banyak Sekali Artinya Takwa Itu Bisa Kehati-hatian Takwa Itu Juga Jalan Etis Jalan Etos Takwa Itu Yang Secara Sederhana Seperti Man Of God Kita Ini Harus Menuhan Meniru Sifat-sifat Tuhan Takwa Itu Jadi Puasa Ini Harus Menjadi Proses Exercise Untuk Menjadi Kan Ada Akhlak Kita Harus Berakhlak Sesuai Dengan Akhlak Tuhan Jadi Takwa Itu Kita Harus Berakhlak Sesuai Dengan Akhlak Tuhan Tentu Kita Manusia Itu Bukan Manusia Yang Sempurna Oleh Karena Oleh Karena Itu Ketakwaan Itu Hanya Dilakuskan Liko Hanya Mendekati Kita Hanya Bisa Mendekati Mendekati Tuhan Tapi Tentu Tidak Tidak Bisa Seperti Tuhan Sepenuhnya Dan Salah Satu Cara Kita Mendekati Menjadi Manusia Tuhan Meniru Sifat-sifat Tuhan Sifat-sifat Tuhan Itu Apa Kalau Dalam Islam Kan Ada Asma Al-Husnah 99 Sifat Tuhan Nah Dari 99 Itu Sifat Tuhan Yang Paling Ultimum Paling Tinggi Itu Rahman Rahim Jadi Singkat Kata Sebenarnya Kalau Kita Ingin Pendekkan Penjelasannya Kiri-kiri Utama Dari Manusia Taqwa Itu Manusia Dengan Jiwa Kasih Yang Jiwa Kasih Yang Lebar Dan Jiwa Kasih Yang Tinggi Nah Ini Sebenarnya Itu Sering Jadi Khotbah Di Perkawinan Meskipun Seringkali Penjelasannya Tidak Sistematik Itu kan Selalu Kita Nyebutnya Sakinah Mawadah Warahmah Tapi Sebenarnya Mulitan Urutan Yang Benar Itu Mawadah Rahmah Sakinah Mawadah Adalah Cinta Karena Kesamaan Ketertarikan Aspek-aspek Kimiawi Biologis Sehingga Seseorang Merasa Nyaman Berada Di Sampingnya Jadi Ada Kesamaan Bio Kimiawi Yang Membuat Kita Nyaman Nah Rahmah Itu Cinta Yang Lebar Jadi Membuat Diri Kita Terhubung Dengan Yang Lain Bahwa Kita Harus Lebih Besar Dari Diri Sendiri Seperti Induk Ayam Yang Pengecut Kalau Anaknya Diganggu Tiba-tiba Jadi Pemberani Jadi Pengecut Dengan Rahmah Jadi Berani Sebalik Sebaliknya Serigala Yang Ganas Demikasihnya Bisa Menjelati Tengkuk Anaknya Dengan Penuh Iba Jadi Yang Yang Pengecut Jadi Pemberani Yang Ganas Menjadi Penuh Asih Nah Itu Cinta Rahmah Yang Lebar Yang Sakinah Sakinah Cinta Yang Meninggi Cinta Yang Membuat Kita Bisa Mengembangkan Aktualisasi Diri Mencapai Versi Terbaik Dari Diri Kita Sendiri Singkat Kata Bahwa Niat Kita Dengan Puasa Itu Harus Menjadi Insan Takwa Tingkat Ketakwaan Itu Paling Tinggi Ketika Kita Mampu Kalau Bahasa Yang Seringkali Lazim Memjalankan Perintah Tuhan Dan Menjauhi Tarangannya Tapi Dengan Singkat Kata Kita Harus Menuhan Menuhkan Menuhkan Meniru Sifat Tuhan Sifat Tuhan Yang Paling Ultimum Itu Cinta Kasih Makanya Ibadah Puasa Ini Keseluruhannya Ditandai Bagaimana Kita Melatih Diri Kita Diri Kasih Itu Diri Kasih Mulai Berbuka Kita Bisa Bagi Makanan Bagi Orang Lain Kita Juga Harus Zakat Kita Banyak Sekali Bahkan Dianjurkan Untuk Bermacam Solat Tarawih Dan Intinya Memanjangkan Silaturahmi Memanjangkan Kasih Memanjangkan Mentalitas Berbagi Jadi Ujungnya Sebenarnya Pelatihan Takwa Dalam Konteks Memperlebar Memperluas Mempertinggi Jiwa Kasih Kita Itulah Yang Harus Menjadi Proses Start Dan Penghayatan Dari Puasa Itu Saya Kira Itu Iya Ini Ada Banyak Sekali Penjelasan Mengenai Takwa Kita Ditambah Lagi Penjelasan Dari Kang Yudi Soal Apa Namanya Kedigayaan Dari Sifat Rahman Rahim Itu Betul-betul Puasa Memang Semacam Manifestasi Dari Sifat Rahman Rahim Tuhan Melatih Diri Kita Menjadi Memiliki Jiwa Kasih Yang Lebar Yang Jembar Dan Lain Sebagainya Ada Pertanyaan Lagi Kang Yudi Dari Narayana Azwar Bagaimana Kesadaran Bisa Menyelimuti Tindakan Keseharian Saya Merasa Lebih Sering Dipengarli Alam Bawas Sadar Terutama Ketika Moodnya Tidak Stabil Mohon Pencerahan Kang Yudi Iya Jadi Kan Kita Harus Belajar Positif Psikologi Itu Dari Martin Seligman Dia Dalam Psikologi Konvensional Yang Banyak Berkembang Di Barat Psikologi Itu Satu Ikhtiar Untuk Menyembuhkan Bahasa Awamnya Penyakit Kejiwaan Stress Depresi Jadi Orang Ditunggu Dulu Sakit Stress Depresif Dan Lalu Kemudian Diterapi Jadi Itu Namanya Negative Psychology Tapi Dilihat Di Dunia Timur Dilihat Cara Psikologinya Itu Bukan Menunggu Orang Sakit Jiwa Dulu Tapi Disehatkan Jiwanya Supaya Orang Tidak Sakit Jiwa Itu Disehatkan Jiwanya Jadi Tindakannya Lebih Preventif Dengan Cara Penyehatan Jiwa Itu Tadi Itu Dengan Membersihkan Dimensi Dimensi Bahwa Sadar Kita Motivasi Kita Dengan Apa Dengan Zikir Dengan Puasa Dengan Zen Dengan Yoga Dan Terbukti Ini Riset-riset Kontemporer Menunjukkan Orang-orang Yang Terbiasa Sikir Meditasi Yoga Itu Less Depresif Dan Less Stress Kurang Stress Kurang Depresi Jadi Aspek Drive Drive Instinct Yang Negatif Perasaan Buruk Yang Itu Menimbulkan Psikosomatik Itu Berhasil Dilucuti Dengan Dengan Praktek Praktek Meditasi Puasa Zikir Yoga Itu Positif Nah Jadi Selama Ini Memang Kan Gini Kita Ini Terlalu Menekankan Pada Pengetuan Namanya Kognitif Learning Pengetuan Kognitif Itu Menghapal Semua Bahkan Pancasila Yang Mestinya Karakter Jadi Hapalan Sejak TK Mestinya TK Itu Namanya Taman Kemakanan Play Harus Play Bahkan TK Dikata Kita Sudah Beracar Calistum Jadi Kesadaran Kognitif Kesadaran Afeksi Kita Kesadaran Dari Zau Bagaimana Dimensi Intuitif Dimensi Intuitif Dari Dalam Diri Kita Itu Seringkali Kemudian Tidak Terlatih Padahal Padahal Bukan Hanya Katanya Gini Ya Manusia Itu Sebenarnya Indranya Itu Bukan Lima Kita Sering Mengenalnya Panca Indra Sebenarnya Manusia Itu Punya Enam Indra Jadi Selain Indra Penglihatan Pendengaran Penciuman Berapa Manusia Punya Namanya Moral Sense Ada Isi Moral Sense Indra Moral Nah Masalahnya Indra Moral Ini Berbeda Dengan Indra Yang Lain Kalau Indra Yang Lain Tidak Memerlukan Pelatihan Seolah Kita Dengan Sendirinya Kalau Lahir Normal Kemudian Indra Itu Bekerja Tapi Kalau Indra Moral Itu Memang Memerlukan Eksersis Memerlukan Pelatihan Melalukan Latihan Kepekaan Latihan Latihan Riabo Nah Inilah Yang Dalam Orang-orang Sufi Ini Diberikan Penyadaran Penyadaran Penguatan Moral Lewat Riado Maksudnya Pelatihan Pelatihan Rohani Nah Pelatihan Pelatihan Rohani Itu Intinya Adalah Bagaimana Kita Menyelam Kekedalaman Diri Tadi Untuk Menyelam Kekedalaman Diri Dengan Meditatif Yang Biasanya Dibantu Oleh Ritmik Irama Repetitif Ritmik Yang Mungkin Manusia Itu Jadi Trans Nah Itu Seperti Dalam Berbagai Tarikat Tarikat Seperti Itu Jadi Intinya Adalah Bagaimana Aspek Zauh Aspek Intuitif Kita Kembangkan Dengan Berbagai Praktik Seperti Puasa Seperti Meditasi Zen Dan Lain-lain Jadi Kita Memang Kurang Mengolah Dimensi Intuitif Ini Padahal Seperti Kata Banyak Ali Termasuk Einstein Bahwa Sebenarnya Intuisi Ini Lebih Powerful Ketimbang Daripada Knowledge Tapi Selama Ini Cara Kita Memahami Sesuatu Hanya Mengandarkan Dimensi Ini Namanya Mind Padahal Kita Harus Masuk Kedalam Lagi Diper Mind Itu Kekuatan Intuitif Nah Menarik Ada Alis Psikologi Daniel Kahneman Thinking Fast And Thinking Slow Berpikir Cepat Berpikir Lambat Kalau Orang-orang Yang Terlalu Banyak Belajar Kuliahan Dengan Textbook Thinking Itu Hanya Bisa Berpikir Lambat Jadi Berpikir Dengan Mengure Menjabarkan Responnya Itu Lambat Karena Harus Sistematika Logika Eksplorasinya Itu Harus Runtut Harus Logis Gitu Nah Tapi Banyak Orang Di dalam Kasus-kasus Yang Mendesak Seperti Misalnya Para Pemadam Kebakaran Para Manager Ketika Dihadap Ketika Dihadapkan Pada Krisis Yang Harus Mengambil Keputusan Segera Jadi Para Pemadam Kebakaran Sudah Tahu Begitu Ada Titik Tertentu Api Dia Akan Merespon Cepat Segera Misalnya Segera Keluar Jadi Itu Respon Cepat Itu Hanya Bisa Terjadi Bagi Orang-orang Yang Melatih Dimensi Intuitif Nah Jadi Kita Selama Ini Hanya Mengolah Dimensi Thinking Slow Yaitu Rasio Tapi Dimensi Thinking Fast Yang Bisa Berpikir Cepat Itu Namanya Intuitif Itu Kurang Kita Olah Nah Sebenarnya Zikir Puasa Itu Melatih Kepekaan Intuitif Itu Saya kira Itu Terima Kasih Tidak Terdengar Oh ya Menarik Tadi Penjelasan Kang Yudi Soal Tambahan Penjelasan Soal Bagaimana Puasa Dan Meditasi Dalam Arti Tertentu Bisa Melucuti Kecemasan Kita Kegamangan Melatih Kekuatan Disiplin Fokus Yang Tinggi Dan Melatih Indra Moral Untuk Melalui Rialto Dan Ibadah Yang Konsisten Saya Masuk Lagi Kepertanyaan Berikutnya Ini Ada Masih Dari Faris 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 Abian Mohon Pencerahan Kang Yudi Terkait Pemaknaan Dari Kata Takwa Itu Sendiri Mungkin Ini Tadi Sudah Ya Masih Mau Dijawab Soal Takwa Pemaknaan Dari Takwa Iya Pemaknaan Takwa Itu Banyak Pertama Takwa Itu Kan Pernah Di Uraikan Oleh Abu Rera Kalau Kamu Berjalan Kemudian Di Tengah Jalan Anda Mendapati Duri Apa yang Akan Kamu Lakukan Sahabatku Ngatakan Maksudnya Hadis Yang Diberayatkan Oleh Abu Haraira Jadi Kalau Kalau Kamu Mendapati Apa Berjalan Di Tengah Jalan Dan Tiba-tiba Mendapatkan Duri Apa Sikap Kamu Kata Sahabat Itu Bahwa Pertama Kami Akan Mundur Sejenak Kemudian Kami Akan Loncat Secara Terukur Supaya Tidak Menginjak Dari Duri Jalan Kedua Kami Akan Melipir Akan Melipir Supaya Kami Bisa Lewat Jalan Tanpa Menginjak Duri Jadi Pertama Takwa Itu Adalah Kehati-hatian Dan Bagaimana Kita Berjalan Di Atas Jalan Yang Benar Supaya Kita Selamat Itu Satu Pengertian Dari Takwa Tapi Takwa Itu Juga Sebenarnya Kan Ada Kaitannya Dengan Bagaimana Kita Mendekatkan Kecintaan Kepada Pokoknya Kira-kira Takwa Itu Jalan Etis Jalan Etis Jalan Etos Itu Takwa Itu Kalau Sudah Sederhananya Saya Sederhanakan Jadi Jalan Etis Jalan Etos Itu Jalan Takwa Jadi Jalan Etis Jalan Etos Itu Yang Membawa Kita Ke Jalan Keselamatan Jadi Singkat kata Takwa Itu Kalau Lihat Metafor Dari Itu Jalan Yang Dilatalui Supaya Kita Mencapai Jalan Keselamatan Menempuh Tujuan Melalui Jalan Keselamatan Jalan Keselamatan Ini Jalan Etis Dan Jalan Etos Itu Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Tata Tata Sapriyadin Bagaimana Membangun Karakteristik Insan Yang Religious Dan Juga Tetap Kuat Secara Karakter Intelektualan Intelektualan Orang Yang Bisa Membaca Tanda-tanda Itu benar Dia akan Sampai pada Alamat Jadi Alamat Ini Adalah Satu Ketika Orang Bisa Membaca Tanda Kemudian Bisa Mencapai Tujuan Atas Dasar Terang Pengetahuan Itu Dia Nyampe Pada Alamat Alamat Satu Kata Dengan Ilm Dengan Ilmu Jadi Kita Hanya Sampai Alamat Artinya Dengan Kepenuhan Pencerahan Tujuan Yang Benar Itu Kalau Membaca Tanda-tandanya Itu Benar Al-Quran Menekankan Ada Banyak Tanda Yang Harus Kita Baca Supaya Kita Sampai Alamat Yang Benar Pertama Ayat-ayat Kitabiyah Ayat-ayat Tuhan Tanda-tanda Tuhan Yang Tertulis Di dalam Kitab Suci Tapi Kita Tahu Kitab Suci Meskipun Dia Secara Inklusif Sudah Mengandung Banyak Kal Tapi Kita Harus Berpikir Agak Jernih Memang Al-Quran Itu Kitab Yang Sempurna Tapi Bukan Berarti Dia Akan Mengelaborasinya Sampai Ketingkat Yang Sangat Detil Karena Ada Ayat Dalam Al-Quran Sekiranya Lautan Dijadikan Tinta Kemudian Aku Tambahkan Lagi Berapa Miscayakan Habis Lautan Itu Sebelum Habis Dituliskan Ayat-ayat Tuhan Itu Ilmu-ilmu Tuhan Jadi Al-Quran Itu Belum Menghabisi Seluruh Ilmu-ilmu Tuhan Dia Hanya Semacam Semacam Saripatinya Saripati Daripada Pengetahuan Itu Tapi Dia Belum Mencakup Seluruh Ilmu Tuhan Maka Selain Ayat Kitab Kita Perlu Membaca Ayat-ayat Kaunia Ayat-ayat Kaunia Ini Ayat-ayat Tuhan Yang Tersebar Di Alam Semesta Ini Jadi Kalau Dulu Menarik Di dalam Dunia Kristen Ada Dulu Namanya Misalnya Adam Smith Itu Sebenarnya Kita Mengenalnya Sekarang Sebagai Ekonom Profesor Ekonom Padahal Dia Bukan Dia Teologi Teologi Natural Namanya Teologi Natural Jadi Sebenarnya Adam Smith Kayak Rosie Sebenarnya Orang Sekarang Mungkin Bahkan Para Ekonom Gak Ngerti Kalau Adam Smith Profesor Teologi Bukan Profesor Ekonomi Karena Waktu Itu Ekonomi Sebagai Disiplin Ilmu Belum Ada Namanya Natural Theology Teologi Natural Maksudnya Apa Cara Memahami Tuhan Dengan Tanda Tanda Alam Bukan Lewat Kitab Tapi Lewat Tanda Tanda Alam Itu Namanya Natural Theology Tapi Berikutnya Tuhan Mengatakan Kamu Bisa Mencapai Pada Alamat Yang Benar Dengan Ayat Ayat Sejarah Sejarah Ayat Ayat Yang Harus Baca Perhatikan Tanda Tanda Orang Orang Yang Terdahuluan Di Dalam Barangkali Kalau Kita Tidak Tidak Membaca Sejarah Bisa Terjebak Pada Lobang Yang Sama Dua Kali Bukar Mengatakan Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Dan Jangan Sampai Satu-satunya Yang Dipelajari Sejarah Itu Pelajaran Melupakan Sejarah Baru Saja Kita Misalnya Kemarin Orde Baru Kita Tumbangkan Karena Tidak Ada Batasan Masa Jabatan Presiden Kok Kita Tidak Mau Belajar Dari Sejarah Baru Saja Kita Oke Nah Yang Berikutnya Kita Tahu Ada Ayat Ayat Itu Juga Yang Tersembunyi Dalam Diri Kita Namanya Ayat Ayat Napsiyah Ayat Ayat Napsiyah Ayat Ayat Yang Tersembunyi Dalam Diri Kita Dan Kita Harus Menyelam Kedalaman Diri Lewat Perenungan Refleksi Diri Mengerti Siapa Potensi Kita Apa Kelemahan Kita Apa Tujuan Moral Kita Bahkan Setiap Dengus Nafas Kita Seluruh Nadi Kita Jantung Kita Semua Ayat Ayat Yang Terdapat Di Dalam Diri Kita Yang Harus Kita Baca Supaya Tadi Itu Bahwa Kita Ini Bisa Mencapai Kesadaran Yang Yang Paripurna Tadi Nah Kalau Kita Lihat Kalau Ayat Ayat Itu Banyak Metodenya Juga Beda Beda Untuk Membaca Ayat Al-Quran Caranya Beda Untuk Membaca Ayat Semesta Caranya Beda Untuk Membaca Ayat Sejarah Metodenya Beda Untuk Membaca Kedalam Diri Intuisi Zawb Itu Metodenya Juga Beda Jadi Ada Begitu Banyak Multi Approach Multi Metodology Untuk Mencapai Kebenaran Paripurna Itu Saya kira Itu Terima Kasih Oke Kita Masuk Ke Berikutnya Ini Ada Fata Azmi Kita Masih Punya Waktu Sekitar 15 Menit Fata Azmi Mengapa Konsistensi Sebagian Kaum Muslim Untuk Menjaga Dirinya Sebatas Bulan Puasa Sedangkan Setelah Itu Seolah Kembali Kepada Tabiat Buruknya Mungkin bisa Dielaborasikan Ya itu tadi Jadi Pertama Kita Memasuki Puasa Itu Dengan Niat Dan Motif Yang Belum Lurus Belum Kuat Jadi Makanya kan Itu kan Sudah Diperingatkan Juga Banyak Orang Yang Puasa Itu Ujungnya Cuma Haus Dan Zaganya Kedua Puasa Yang Benar Itu Sebenarnya Orang Yang Bisa Memanjangkan Puasanya Jadi Tidak Terbatas Pada Bulan Suci Ramadan Saja Tapi Kita Puasa Itu Pertama Terus Kita Hayati Puasa Itu Artinya Pengendalian Diri Orang Itu Tidak Akan Pernah Puas Kecuali Dengan Puasa Orang Itu Nafsu Untuk Menimbul Memperkaya Diri Berkuasa Celebration Itu Tidak Akan Pernah Habisnya Kecuali Puasa Jadi Puasa Ini Satu Metodologi Untuk Membuat Kita Bisa Mengendalikan Diri Artinya Puasa Itu Harus Kita Jalankan Menjadi Metodologi Hidup Sehari-hari Nah Itu Yang Disebut Dengan Praktiknya Sebut Dengan Zuhud Zuhud Itu Sebenarnya Praktik Pemanjangan Mentalitas Puasa Jadi Zuhud Apa Zuhud Itu Pertama Kamu Jangan Terlalu Sedih Terhadap Apa Yang Luput Darimu Kedua Kalau Kamu Diberi Kekayaan Diberi Kedudukan Beri Nikmat Yang Banyak Juga Kamu Jangan Terlalu Bergembira Terhadap Apa Yang Kau Dapatkan Jadi Siger Tengah Manusia Itu Yang Sudah Mengendalikan Bisa Mengendalikan Ini Istilahnya Dia Tidak Lagi Melekat Pada Jabatan Pada Kehendak Kehendak Keinginan Pada Pada Materi Pada Kekuasaan Bukan Berarti Anti Kekuasaan Anti Materi Tapi Di Tangan Orang Orang Seperti Itu Seperti Kata Siapa Sukian Sorry Itu Luber Saya Dinali Pernah Seperti Waktu Berkunjung Kau Suatu Tempat Dan Dia Kemudian Dikasih Tahu Sipulan Mengurung Diri Kemudian Tidak Pakaiannya Sangat Compang Camping Kemudian Jarang Makan Dan Dain Dain Kemudian Ali Memperingatkan Dia Kenapa Kamu Menempuh Jalan Seperti Itu Menempuh Jalan Derita Makan Kurus Pakaian Compang Camping Dia Saya Ingin Meniru Amir Muminin Karena Amir Muminin Sayyidina Ali Terkenal Orang Yang Sangat Sederhana Kata Ali Bina Wittor Mengatakan Saya Ini Berpakaian Sederhana Dalam Posisi Saya Mau Apapun Pakaian Apapun Makan Apapun Saya Bisa Jadi Bukan Berarti Saya Ini Memilih Jadi Orang Miskin Tapi Dengan Kekuasaan Dengan Akses Materi Yang Saya Punya Itu Aku Tidak Melekat Lagi Tapi Kalau Kamu Itu Sengaja Memilih Itu Malas Miskin Dijadikan Tujuan Hidup Itu Tidak Benar Jadi Puasa Yang Benar Itu Harus Pada Tingkat Ujungnya Melatih Jujur Itu Artinya Bukan Berarti Kita Harus Jadi Miskin Tapi Kalau Kita Diberi Kelebihan Dikasih Nikmat Itu Kita Tidak Terlalu Bergembira Tenang Aja Kalau Istilah Istilah Buddha Kita Boleh Minjam Istilah Buddha Itu Apa Istilahnya Itu Lupa Saya Nanti Atau Gak Usah Pakai Istilah Buddha Pokoknya Begitulah Nah Jadi Kalau Kita Disetimba Musibah Kemiskinan Tidak Terlalu Sedih Terhadap Apa Yang Luput Dari Kita Kesenangan Kemudahan Juga Tidak Terlalu Bergembira Rupa Diri Nah Itu Yang Harus Menjadi Satu Sikap Hidup Jadi Puasa Dalam Arti Menahan Dari Makan Minum Ini Sebenarnya Satu Pelatihan Pelatihan Aja Pelatihan Pelatihan Pengkondisian Untuk Melatih Tapi Setelah Itu Kita Harus Memanjangkan Puasa Itu Tadi Dengan Berusaha Mencapai Kemampuan Kapasitas Untuk Berzuhud Itu Saya Kira Itu Sudah Kedengaran Semakin Terang Tadi Penjelasan Kang Ini Soal Bagaimana Sebetulnya Kita Menjadikan Bulan Puasa Itu Bukan Hanya Sebatas Yang Menjadi Baik Bukan Hanya Pada Bulan Puasa Tetapi Bagaimana Itu Terus Menerus Menjadi Manusia Zuhud Dan Sebagainya Ini ada Pertanyaan Dua Lagi Dari Fahmi Zikrillah Apakah Ada Korelasi Antara Kesalahan Ritual Dengan Kesuksesan Seseorang Mohon Penjelasan Nefro Nah Jadi Gini Itu Ritual Bukan Sebenarnya Setiap Ritual Bukan Hanya Sekedar Upacara Formal Ritual Itu Juga Harus Kita Pahami Pasti Ada Pesan Moralnya Nah Selama Ini Kita Sering Kali Mengerjakan Ritual Ritual Itu Tanpa Menghayati Yang Mendalami Pesan Moral Dari Ritual Itu Jadi Misalnya Kan Sering Mengatakan Sholat Itu kan Tiang Agama Gitu Ya Tapi Banyak Orang Yang Sholat Sholat Korup Korup Gitu Kenapa Bisa Begitu Karena Pesan Moral Kedalaman Moral Dari Ritual Sholat Itu Tidak Kita Hayati Jadi Misalnya Sholat Itu Rituanya Dimulai Dari Takmurat Al-Ihram Artinya Kita Meningkatkan Daya Setinggi-tingginya Dan Yahiri Dengan Uluk Salam Salam Sejahtera Kanan Dan Kekiri Gitu Apa Kalau Kita Lihat Gerak-gerak Sholat Itu Juga Dimulai Dari Gerak Meninggi Tak Gerak Api Gitu Kan Setelah Itu Kemudian Kita Akan Ruku Gerak Angin Sujud Gerak Air Kemudian Duduk Gerak Bumi Jadi Jadi Apa Semua Praktek-praktek Sholat Itu Ada Pesan Moralnya Juga Dimulai Dari Kita Ini Bermarifat Ke atas Akhiri Dengan Hakikat Dengan Berbagi Kebaikan Ke kanan Dan Ke kiri Jadi Ritual-ritual Ini Juga Bukan Ritual Asal Gerak Seluruh Ritual Itu Kalau Kita Ayati Itu Punya Pesan Moral Bahwa Kita Harus Meriman Tapi Juga Kita Harus Amal Soleh Kan Di Kanan Dan Kiri Dan Pengertian Khushu Di Dalam Sholat Itu Artinya Memahami Setiap Gerak Itu Betul-betul Sesuatu Yang Harus Kita Ayati Fungsional Dan Sekarang Orang Baru Tahu Bahkan Kenapa Harus Melipat Ibu Jari Ketika Sujud Itu Pun Ada Fungsinya Jadi Semua Gerak Ini Ada Fungsinya Baik Untuk Gerak Fungsi Kesehatan Maupun Fungsi Psikis Psikologis Kita Mengerjakan Sholat Itu Asal Sholat Aja Jadi Kalau Itu Tidak Bisa Menyehatkan Sebenarnya Orang Islam Tidak Perlu Yoga Kalau Sholat Itu Bener Jadi Secara Jasmania Sebenarnya Sholat Itu Yoganya Orang Islam Gerak Transcendent Gerak Api Gerak Angin Lurus Gerak Sujud Air Gerak Bumi Rapat Bumi Nah Oke Itu Misalnya Sholat Jadi Setiap Ibadah Itu Ada Pesan Moral Yang Harus Kita Pahami Nah Begitupun Buasa Haji Haji Itu Kaya Sekali Pesan Moral Dan Selama Ini Kan Kita Tahunya Haji Haji Hanya Ritualnya Sahih Buku Padahal Seluruh Dimensi Haji Punya Pesan Moral Dimulai Dari Kemudian Kita Ikhram Itu Dimulai Mengenakan Pakaian Ikhram Dimana Pakaiannya Itu Semuanya Kembali Warna Putih Artinya Generik Semua Perbedaan Dilucuti Semua Pake Kain Yang Sama Warna Generik Dan Gak Boleh Dijahit Karena Jahitan Itulah Yang Membedakan Manusia Diskriminasi Manusia Setelah Itu Kita Dilarang Membunuh Binatang Menebang Pohon-pohon Artinya Kita Menjaga Lingkungan Menjaga Ekosistem Seluruh Itu Ketika Kita Ingin Memasuki Rumah Tuhan Itu Gak Bisa Kecuali Kita Menari Bersama Seperti Kupu-kupu Larut Di Dalam Gelombang Manusia Jadi Ketika Kita Menempuh Jalan Tuhan Rumah Tuhan Itu Gak Bisa Kecuali Kita Jalan Bersama Barang Melingkar Menari Bersama Semesta Gelombang Manusia Seluruhnya Apalagi Pesan Utamanya Wukub Di Arafah Apa Wukub Di Arafah Intinya Why Tanpa Wukub Di Arafah Itu Haji Batal Apa Istimewanya Arafah Itu Arafah Itu Kutbah Terakhir Nabi Dimana Arafah Itulah Nabi Mengingatkan Pada Hari Ini Aku Sucikan Darahmu Hartamu Dan Kehormatan Adima Wal Amwal Hak Hidup Hak Milik Dan Kehormatan Dan Inilah Yang Menjadi Dokrin Universal Hak Kehazasi Manusia Dimana Itu Non Direcable Right Kita Harus Melindungi Hak Hidup Orang Hak Milik Dan Dignitas Inilah Nanti Kemudian Menjadi Juga Dalam Declaration Of Independence America Jadi Life Fortune And Second Honor Jadi Semua Ibadah Ibadah Ini Seringkali Kalau Kita Pahami Bukan Sekedar Gerakannya Tapi Kandungan Pesan Moralnya Saya Kira Insya Allah Kita Ini Bisa Lebih Punya Dampak Dalam Kehidupan Kita Saya Kira Itu Terima Kasih Terakhir Sahwat Jasmania Itu Kita Kendalikan Makan Minum Dan Lain-lain Sebenarnya Kita Bisa Mulai Menangkap Menangkap Isyaroh Bisa Menangkap Tanda-tanda Yang Yang Sebelumnya Tidak Terlihat Menjadi Terlihat Maksudnya Apa Mungkin Karena Kita Terlalu Sibuk Di dalam Urusan-urusan Duniawi Makan Minum Seringkali Kita Kurang memiliki Kepekaan Untuk Menangkap Sesuatu Nah Di dalam Kondisi Lapar Itu Lentera Nurani Kita Bisa Nyala Dan Bisa Menangkap Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak Bisa Ditangkap Makanya Ini bukan hanya Di dalam Islam Kenapa Di dalam Hampir Praktik Seluruh Ajaran Ilmu Kerohanian Itu Melalui Puasa Puasanya Macem-macem Ada yang Lewat Puasa Lewat Mati Keni Ada yang Lewat Mutih Tapi intinya Adalah Kita berjarak Dari rutinitas Ketika kita Berjarak Dari rutinitas Kita bisa Melihat Sesuatu Yang sebelumnya Tidak Terlihat Yang kedua Tadi Dengan puasa Kita melatih Konsentrasi Intuitif Jadi Nah Tapi masalahnya Kalau kita Masih Terpikir Sama laparnya Itu memang Tidak bisa Konsentrasi Tapi pengalaman Saya Saya Menyelesaikan Disertasi Saya menelitikan Dua buku Itu Kebanyakan Buku-buku saya Saya selesaikan Di bulan Suci puasa Bulan Ramadhan Why? Karena ketika puasa Saya duduk Saya tidak Merasa lagi Harus berpikir Harus makan Minum Tidak ada lagi Hambatan Godaan Makan Minum Saya fokus Setelah Selat Subuh Saya langsung Kerja Dan saya Tidak lagi Terganggu Oleh Hambatan Itu Sehingga Saya lebih Produktif Lebih Produktif Memang Sebelumnya Saya pikir Kalau saya Kerja Seperti ini Nanti Saya lapar Justru Ketika kita Konsentrasi Tinggi Rasa lapar Tidak ada Tiba-tiba Sudah Menjelang Maghrib Jadi Sebenarnya Dengan puasa Kita itu Justru pikiran Lebih jernih Tidak terlalu Banyak Distraction Dan kita Lebih produktif Mestinya Tapi itu tadi Niat kita Diluruskan Jangan tergoda Dengan Justru rasa Lapar itu Akan hilang Ketika Konsentrasi kita Ditaruh Untuk sesuatu yang lain Kenapa Kenapa Misalnya Ini kan Namanya Intention Paradoxical Kalau Psikologi Misalnya Kenapa Orang yang Mah Ketika Puasa Justru Sembuh Gitu Why Karena Ketika kita Puasa Ini Sistem sarap Kita Tidak lagi Memerintah Eh kamu Telat makan Telat makan Jadi Sistem sarap Kita Berhenti Untuk Memerintahkan Kita harus Makan Nah itu Maha itu kan Terjadi ketika Sistem sarap Nyuruh makan Dan kita Alat makan Tapi kalau Sistem sarap Mati Kita tidak lagi Memerintahkan Untuk makan Maka Suasana Kedalaman Kita itu Juga Tenang Fisik Biologis Kita itu kan Dikendalikan Dari sini Dari pikiran Makanya Kebanyakan Penyakit Sekarang itu Namanya Psikosomatik Bukan Sebab-sebab Fisik Tapi Akibat Sebab-sebab Psikologis Sebab-sebab Psikologis Jadi misalnya Kenapa Kalau kita Stres Mudah Peluk Katanya Karena Virus Ya kan Setiap hari Kita ada Virus Kenapa Dia sama-sama Ujian Yang satu Peluk Yang satu Tenang-tenang Aja Katanya Yang satunya Stres Kenapa Stres Mau ujian Kan dia Juga Mau ujian Katanya Karena Ada Virus Kan Setiap hari Juga ada Virus Virus Itu Jadi Remah Ketika Ketika Kita Kemudian Stres Stres Sistem Kekebalan Tubuh Kita Imun Sistem Kita Turun Akibatnya Virus Mau Menerjang Jadi Ujungnya Sebenarnya Di balik Banyak Penyakit Itu Psikosomatik Penyakit Daripada Jiwa Makanya Jiwa itu Selama ini Terbebani Perintah 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 Yang Sifatnya Edonistik Perintah Perintah Materialistik Harus makan Harus ini Harus itu Bahkan Mikir Makanan Pun Pusing Kita Makan Apa Hari Ini Pusing Bikin Stres Tersendiri Nah Ketika Semua Kita Bisa Release Maka Pikiran Kita Sebenarnya Intuisi Kita Mulai Bekerja Dan Kita Misalnya Lebih Produktif Jadi Jangan Dinabobokan Itu Pesan Saya Jangan Dinabobokan Ketika Puasa Itu Justru Kita Menghindari Kerja Menulis Menghindari Berpikir Itu Keliru Menurut saya Justru Momen Puasa Itu Momen Produktif Saya Kira Itu Terima Kasih Tidak Dengaran Tidak Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sudah Setia Hadir Sampai Sore Besok Kita Kembali Lagi Pada Jam Yang Sama Dengan Topik Besok Kita Akan Menghadirkan Kang Wahyuni Nafis Besok Bicara Tentang Puasa Pembebasan Pembebasan Hati Dan Jiwa Terima Terima Selamat Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih.